Halo teman-teman, selamat datang di channel Rekare Universe Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 hero magi paling populer di tier mythic Buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja di klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Kelima, Chang'e Di rozan kelima ditempatkan oleh hero Chang'e, yang merupakan hero magi dengan skill ultimate yang menakutkan Dengan ultimatenya ini, Chang'e dapat mencuri buff musuh dengan sangat mudah Sehingga dapat mengakibatkan core musuh menjadi sangat miskin Dan juga selain digunakan untuk mencuri buff Ultimate hero Chang'e ini juga memberikan damage yang sangat besar dan berkelanjutan Sehingga ketika team war, hero Chang'e ini dapat memberikan bantuan yang sangat besar sekali Selain ultimatenya yang menakutkan, hero ini juga memiliki skill 2 yang sangat berguna Skill 2 hero ini dapat memberikan skill tambahan Serta memberikan moment speed tambahan Sehingga hero magi ini dapat bergerak lebih cepat dan sulit untuk ditargetan Keempat, Lunok Di rozan keempat ditempatkan oleh hero Lunok Yang merupakan hero magi dengan 4 skill yang sangat mematikan Hero Lunok ini memiliki 2 atribut yang berbeda Yaitu cahaya dan kegelapan Ultimate cahaya Lunok dapat berubah menjadi gumpalan cahaya Yang akan imun terhadap serangan apapun Dan untuk ultimate kegelapannya, ia akan maju ke depan dan memberikan damage yang sakit secara terus menerus Sehingga ketika live game, hero tank akan sangat kesusahan ketika berhadapan dengan hero Lunok Dan untuk hero Lunok ini juga memiliki skill 1 yang berbeda-beda Untuk skill 1 kegelapannya, ia akan memberikan damage yang sangat sakit Lalu untuk skill 1 cahayanya, ia akan memberikan damage juga dapat memberikan regen HP kepada lima Dan juga damage yang sangat menakutkan Skill 2 Kagura ini, dia dapat menghindari berbagai macam serangan musuh Apabila ia terkena genking dari hero Franko, maka ia akan lolos dengan mudah dengan skill 2 nya Dan juga apabila ia terkena kombo dari Eudora, ia juga akan bebas dari skill stunnya Eudora Karena skill 2 nya ini walaupun dia dalam keadaan tersetun, ia masih dapat menghindari atau berpindah tempat Dan selain dari skill 2 nya yang sangat memukau Untuk hero Kagura ini juga memiliki ultimate ataupun combo yang sangat mematikan Dan sekali kenan untuk hero magia atau pemaskman, maka mereka sudah dipastikan akan langsung automokat Dan untuk hero Kagura ini, dia dari season kemarin ini, dia sudah menjadi hero yang cukup populer Apalagi sekarang dia sudah di revamp, maka hero Kagura ini akan dipastikan maik down lagi Mungkin bisa kembali lagi ke season sebelumnya yang dimana hero Kagura menjadi populer hyper atau populer band ya di ranket 2. Fail Dilusan nomor 2 di tempat hero fail yang merupakan hero magic dengan damage area yang sangat mematikan Hero fail ini juga dilengkapi dengan skill 2 yang dapat ditentukan ya Mulai dari memperhatikan serangan musuh ataupun memberikan knockback Nah biasanya ini lebih populer menggunakan knockback nya ya Karena itu sangat cocok dengan combo ultimate nya Untuk ultimate nya sendiri itu akan memberikan magic damage yang sangat parah banget ya, sangat sakit Apalagi bila terkena hero magia maupun marksman musuh Maka sudah dipastikan musuh tersebut automati ya Karena dengan combo fail ini itu dapat memiliki damage yang cukup sakit Apalagi dengan pasif hero fail ini, dia akan memberikan movement speed tambahan seiring berjelangnya waktu Nah jadi kalau untuk hero fail ini akan sangat sulit untuk dikejar ya Sudah memiliki stun, memiliki damage yang sakit dia juga sulit untuk dikejar Walaupun dia tidak memiliki skill bling Jadi kalau untuk hero fail ini sangat populer banget di hero mythic Karena ketika team war, dia akan memberikan bantuan yang sangat besar ya Pertama, Nana Di urutan nomor 1, disempatkan oleh hero Nana Yang merupakan hero magia sekaligus hero support ya Untuk hero Nana ini juga merupakan salah satu hero terlama dari mobile legend Nah untuk hero Nana ini, dia menjadi top pick atau hero paling populer di tier mythic Karena hero ini selain dari skillnya yang sangat mengesalkan Hero ini juga memiliki pasif yang sangat berguna Nah mungkin nih, kebanyakan dari kalian bertemu dengan team yang troll Hero Nana ini juga bisa jadi rekomendasi loh Karena selain dari damage magicnya yang sakit Nana ini juga cukup berguna apabila menjadi hero marksman ya Jadi kalian bisa push turret dengan aman Nah jadi kalian tidak perlu takut banyak mati Karena skill 2 nya itu dapat melindungi kalian Maupun skill pasifnya itu juga dapat memberikan kalian waktu untuk kabur Apabila terkena geng-geng musuh ya Nah jadi untuk kalian yang lagi guna untuk pilih hero magia Atau mungkin bertemu dengan team yang suka troll Hero Nana ini bisa jadi rekomendasi loh untuk kalian pick Oke cukup sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, share, dan komen video ini Serah ya buat kalian yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Sampai jumpa nanti Kampuan ketika selamat menikmati